Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kepada mahasiswaku STE Studi Ekonomi Modern dan Unitas STKOM yang mengambil mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Ini adalah pertemuan keempat dan kita akan bicara masalah sistem ekonomi. Terlebih dahulu marilah kita buka perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama muslim dan silahkan bagi yang beragama non muslim untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mengetahui tentang pokok ekonomi pada umumnya, Sistem ekonomi pasar atau kapitalis, ekonomi sosialis, campuran syariah, serta sistem ekonomi Indonesia. Permasalahan pokok ekonomi pada umumnya, seluruh masyarakat tidak peduli apakah mereka berada di negara-negara industri maju Yang menganut sistem ekonomi kapitalis maupun yang menganut sistem ekonomi terpusat Ataukah mereka berada di negara-negara berkembang atau bahkan terbelakang sama sekali Tetap akan dihadapkan tiga permasalahan ekonomi utama yang dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan Yaitu what, how, and for whom What berkaitan dengan masalah komoditas apa yang akan diproduksi Berapa jumlah komoditas yang akan diproduksi Kapan komoditas tersebut akan diproduksi Dan dengan harga berapa komoditas tersebut akan dijual Komoditas yang akan diproduksi oleh masyarakat suatu negara Terdiri dari barang dan jasa How Berkaitan dengan masalah bagaimana barang dan jasa tersebut dihasilkan Siapa yang akan melakukan kegiatan produksi Teknologi produksi Teknologi produksi apa yang akan digunakan Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi For whom Berkaitan dengan masalah untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi Apakah distribusi pendapatan dan kekayaan berlangsung dengan adil Bagaimana pendapatan nasional dibagi antara sektor rumah tangga suatu negara Ketiga masalah ekonomi tersebut muncul Karena pada umumnya kebutuhan dan keinginan manusia terhadap alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terus bertambah Pada sisi yang lain Sumber daya alam yang ada Yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bersifat langka Sehingga manusia harus memilih Keinginan mana saja kah yang harus dipenuhi terlebih dahulu Berapa banyak dan keinginan mana yang dapat ditangguhkan Selain itu Sebagian besar alat pemuas kebutuhan manusia Yang bersumber dari sumber daya alam Tidak dapat langsung digunakan Untuk memenuhi keinginan manusia Sumber daya alam ini harus diubah bentuknya Jumlahnya Dipindahkan tempatnya Dan atau disimpan untuk waktu yang akan datang Untuk menjawab ketiga permasalahan pokok ekonomi tersebut diatas Terciptalah sistem ekonomi Pada saat ini sistem-sistem ekonomi yang ada Dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori Yaitu sistem ekonomi pasar atau market ekonomi Sistem ekonomi komando atau common economy Dan sistem ekonomi campuran Selain itu saat ini sudah berkembang pula Sistem ekonomi yang dilandaskan dari nilai-nilai Ajaran Islam ke dalam ilmu ekonomi Yang dikenal dengan sistem ekonomi syariah Kita akan bicara tentang sistem ekonomi pasar atau kapitalis Bagaimana mekanisme pasar dapat memecahkan ketiga masalah ekonomi secara stimulitan Pemecahan atas masalah WOT Barang dan jasa yang akan diproduksi perusahaan Sangat ditentukan oleh penggunaan uang yang dimiliki oleh konsumen Perusahaan hanya akan memasuki jenis usaha Yang akan memberikan kepada mereka laba Dan akan meninggalkan usaha yang tidak dapat memberikan laba Dengan kata lain Perusahaan hanya akan memproduksi barang Yang dibutuhkan oleh konsumen Sehingga perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan dan laba Pemecahan atas masalah how Bagaimana barang dan jasa akan diproduksi Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh persaingan di antara berbagai produsen Cara terbaik bagi produsen untuk dapat bersama dan melakukan maksimalisasi laba Adalah dengan menjaga agar produsen dapat memperoleh biaya produksi minimum Sehingga penggunaan teknologi baru dalam proses produksi Pemacahan atas masalah For whom Siapa yang akan mengkonsumsi suatu produk dalam jumlah berapa Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh mekanisme penawaran Atau suple dan permintaan atau demand Yang terjadi di pasar terhadap faktor-faktor produksi Pasar untuk faktor produksi Akan menentukan harga dari faktor-faktor produksi tersebut Masing-masing dalam bentuk harga sewa tanah Gaji dan upah Untuk tenaga kerja Dan bunga untuk pemilik modal Seseorang dapat menerima gaji dari pekerjaan yang ia lakukan Dividen dari saham yang ia miliki Bunga dari depositonya Di bank dan sewa yang diterima Dari penyewaan beberapa properti yang dimilikinya Sementara orang lain barangkali Hanya menerima gaji Dari tempat ia bekerja Dan tidak menerima penghasilan lainnya Bagaimana mekanisme pasar menentukan harga Dan kuantitas dari input dan output Bagaimana interaksi para konsumen Yang terdiri dari sektor rumah tangga Pemerintah, swasta, dan luar negeri Berinteraksi dengan para pelaku usaha Untuk menentukan harga Dan kuantitas berbagai input dan output Barang dan jasa tersebut Dihasilkan oleh para produsen Yang memasok barang dan jasa Yang membentuk sisi penawaran Di sisi lain Para konsumen melalui uang yang mereka miliki Melakukan pembelian barang dan jasa Untuk memenuhi kebutuhan mereka Dari interaksi permintaan dan penawaran Yang terjadi di pasar produk Maka akan terciptalah harga Dari berbagai macam produk Terciptanya harga produk ini Akan turut menentukan pilihan konsumen Atas produk yang akan mereka beli Sesuai dengan pendapatan yang mereka belanjakan Ciri-ciri sistem ekonomi pasar Sistem ekonomi pasar Atau lebih dikenal dengan nama Sistem ekonomi kapitalis Bersumber dari pemikiran Para ekonom klasik Seperti Adam Smith John Stuart Mill Dan para ekonom mazab klasik lainnya Terutama David Ricardo Penamaan teoritis ekonomi klasik sendiri Berasal dari Karl Marx Sedangkan penamaan kapitalis Pertama kali digunakan oleh Werner Sombert Yang ia tuangkan dalam karya tulisnya Yang terkenal Der Modener Kapitalimus Penamaan ini berkaitan dengan aktivitas Yang dilakukan oleh perusahaan Yang terdapat di negara-negara Yang menganut sistem ekonomi pasar Untuk melakukan akumulasi modal Yang memungkinkan perusahaan tersebut Memperbesar skala usaha Akumulasi modal ini dapat terjadi Di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar Karena sistem ekonomi pasar Mengakui adanya kepemilikan alat-alat dan sumber produksi Seperti tanah, pabrik, mesin-mesin Oleh pihak swasta Baik perseorangan maupun perusahaan Dimana keuntungan yang diperoleh Dari penggunaan faktor produksi Dapat dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan Sehingga dalam jangka panjang Perusahaan dapat melakukan akumulasi modal Dengan demikian kepemilikan swasta Terhadap alat-alat faktor produksi Merupakan ciri pertama sistem ekonomi pasar Kedua Di dalam sistem ekonomi pasar Terdapat kebebasan Untuk berusaha dan bersaing Dalam hal ini Setiap orang Atau kelompok orang Bebas untuk mendirikan perusahaan Dan bebas bersaing Dengan cara apapun Ketiga Di dalam sistem ekonomi pasar Para produsen Menjual hasil produksinya Di pasar Yang bersifat kompetitif Keempat Perusahaan Yang berada di negara Yang menganut sistem ekonomi pasar Melakukan aktivitas usaha Dengan tujuan Memperoleh keuntungan maksimal Sistem ekonomi sosialis Dalam sistem ekonomi komando Atau sosialis Sebagai mana Yang pernah dipraktekkan oleh Rezim komunis Uni Soviet Kuba Tiongkok Dan beberapa negara Eropa Timur Permasalahan apa yang akan diproduksi What? Bagaimana cara memproduksi How? Dan untuk siapa Barang dan jasa diproduksi For whom? Ditentukan secara terpusat Oleh negara Di dalam sistem ekonomi komando Struktur Perekonomian Berbentuk piramid Puncak piramid Ditempati oleh Komisi Perencanaan Pusat Sedang pada tingkat Paling bawah Terdapat Ratusan ribu Perusahaan Yang dimiliki Negara Yang bertugas Melaksanakan Perintah Dari atas Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis Ciri-Ciri Pokok Sistem Ekonomi Sosialis Menurut Partau Direjo Adalah sebagai berikut Kepemilikan Kepemilikan alat-alat dan sumber produksi Tanah Mesin-mesin Pabrik-pabrik Dan lain-lain Berada pada negara Pengambilan keputusan Mengenai apa yang akan diproduksi Berapa banyak Bagaimana cara memproduksinya Kapan akan diproduksi Dimana Dan dengan harga berapa Ditentukan oleh negara Penggantian mekanisme pasar Dengan perencanaan pusat Produksi Distribusi Konsumsi Dan alokasi sumber-sumber produksi Dan barang-barang dengan jasa Ditetapkan oleh negara Melalui perencanaan berjangka Misal 5 tahun 8 tahun Dan sebagainya Sistem ekonomi sosialis Memiliki keterikatan yang erat Dengan pemikiran Karl Marx Menurut Karl Marx Terdapat Tahapan-tahapan perkembangan Suatu masyarakat Yang dapat dibagi Kedalam 4 tahap Yaitu tahap kebudayaan primitif Tahap Feodalisme Tahap kapitalisme Dan tahap sosialis Pada tahap kebudayaan primitif Manusia melakukan kegiatan Berburu Dan bercocok tanam Hanya sebatas Untuk memenuhi kebutuhan diri Dan keluarganya Tahapan yang kedua Adalah Feodalisme Pada tahap ini Sumber daya alam Semakin terbatas Akibat Semakin besarnya Populasi manusia Kekuasaan Kekuasaan-kekuasaan lokal Akhirnya muncul Sebagai Bagian dari proses tersebut Dan berwenang penuh Untuk menguasai Sumber-sumber daya ekonomi Di abad pertengahan Tahap ini Ditandai Dengan munculnya Tuan tanah-tuan tanah Dan sistem monarki Yang Dengan tujuan Mengeksplorasi Sumber daya ekonomi Tersebut Setelah tahap Feodalisme Munculah tahap Kapitalisme Di dalam tahap ini Muncul pertentangan Kelas Antara para pekerja Dengan kaum kapitalis Tahap terakhir Dari pemikiran Dialektika Historis Kalmak Adalah munculnya Masyarakat sosialis Atau masyarakat komunis Dimana Di dalam masyarakat ini Distribusi kekayaan Akan merata Setelah Hancurnya pertentangan Kelas Melalui Suatu revolusi sosial Dan akan berlaku Suatu moto Kepada setiap orang Sesuai kebutuhannya Dan untuk setiap orang Sesuai kemampuannya Berbeda halnya Dengan Lening Dalam mewujudkan Revolusi Tiongkok Mao Tse Tung Di dalam bukunya On New Democracy Menyatakan Bahwa tahapan revolusi Di Tiongkok Terbagi Kedalam dua bagian Yang pertama Adalah revolusi demokratis Revolusi demokratis Bertujuan Untuk melahirkan Demokrasi baru Dilakukan Dengan mengubah Masyarakat Semi-feodal Kedalam masyarakat Demokrasi bebas Kedua Setelah terbentuk Demokrasi baru Maka selanjutnya Akan dibentuk Pemerintahan Yang bersifat Demokrasi terpusat Yang didasarkan Hasil pemilihan umum Dimana Sistem negara tersebut Rakyat Dikelompokkan Secara hirartis Dari Dewan Rakyat Ketingkat desa Sampai Ketingkat Kongres Nasional Sistem ekonomi Sistem ekonomi Campuran Sistem ekonomi Yang menyerahkan Seluruh penyelesaian Masalah pokok ekonomi Kepada mekanisme pasar Tanpa campur tangan negara Sistem ekonomi Sistem ekonomi yang seluruhnya Direncanakan oleh negara Tanpa Tanpa mekanisme pasar Dan tanpa adanya kepemilikan Faktor produksi Oleh masyarakat Nampaknya Sudah sulit Ditemukan Sistem ekonomi Pasar Dengan mengikuti Doktrin Leizis Fahir Telah menimbulkan Permasalahan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Sehingga Pada saat ini Di negara-negara Penganut sistem Ekonomi pasar Seperti Amerika Serikat Telah terjadi Peningkatan Peran negara Seperti Tercermin Dalam pengaturan Monopoli Pengenaan Pajak penghasilan Dan Berbagai jenis Pajak lainnya Penyediaan Jaring pengaman Sosial Sejalan Dengan Berkembangnya Doktrin Negara Kesejahteraan Peningkatan Peran negara Terutama Ditujukan Untuk Lebih Menjamin Terjadinya Distribusi Pendapatan Yang lebih Merata Sistem Ekonomi Syariah Untuk Menterjemahkan Nilai-nilai Agama Islam Kedalam Ilmu Ekonomi Baru Dimulai Secara Intensif Dalam 30 Tahun Terakhir Hal tersebut Ditandai Dengan Lahirnya Tulisan Dua Intelektual Muslim Terkemuka Yakni Umar Capra Yang menulis Buku Berjudul The Economic System Of Islam Dan Tulisan M. Nejatullah Sidiki Yang berjudul An Islamic Approach To Economics Pada Tahun 1982 Yang dilanjutkan Dengan Bukunya Mengenai Bank Islam Yang Didalamnya Memuat Nilai-nilai Syariah Islam Di Dalam Kegiatan Mu'amalah Khususnya Dalam Bentuk Kegiatan Perbankan Kendati Demikian Upaya Untuk Menterjemahkan Nilai-nilai Islam Dalam Kegiatan Mu'amalah Sesungguhnya Sudah Berlangsung Jauh Lebih Awal Lagi Dan Sudah Dapat Ditemukan Oleh Tulisan Ibnu Kaldun Yang Wafat Pada Tahun 808 Hijriah Atau Di Dalam Kitab Klasik Yang Ditulisnya Yang Diberi Judul Mukadimah Apa Yang Ditulis Oleh Ibnu Kaldun Tidak Berbeda Jauh Spiritnya Dengan Apa Yang Ditulis Oleh Adam Smith Dalam Bukunya An Inquiry Into The World Of Nation Dimana Keduanya Memandang Ekonomi Dari Sudut Pandang Etika Ekonomi Dan Nilai Nilai Yang Melandasi Kegiatan Ekonomi Pada Sisi Lain Umat Islam Di Berbagai Belahan Dunia Untuk Jangka Waktu Yang Lama Dihadapkan Pada Praktek Ekonomi Ribawi Khusus Khususnya Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Perbankan Konvensional Oleh Sebab Itu Sangatlah Wajar Apabila Perhatian Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah Berikut Produk-produknya Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Sangatlah Besar Di Kalangan Ekonomi Islam Realitas Ini Menjadikan Sistem Ekonomi Islam Seolah-olah Hanya Teriduksi Menjadi Sistem Keuangan Dan Perbankan Syariah Sistem Ekonomi Syariah Dan Makosid Syariah Pengembangan Ekonomi Islam Tidak Akan Terlepas Dari Prinsip-prinsip Yang Dikembangkan Dalam Makosid Syariah Makosid Syariah Adalah Berbagai Tujuan Yang Tergandung Di Dalam Syariat Islam Yang Dinyatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya Ayat Seratus Kosong Tujuh Yang Artinya Dan Tidak Kami Utus Engkau Muhammad Melainkan Untuk Menjadi Rahmat Bagi Sekalian Alam Perkataan Rahmat Dalam Ayat Tersebut Di Atas Perkataan Rahmat Dalam Ayat Tersebut Di Atas Bermakna Kebaikan Kemaslahatan Dan Keharmonisan Menurut Wan Jemizan Wang Kosit Syariah Dapat Dibagi Kedalam Tiga Bagian Yaitu Daru Riyad Daru Riyad Daru Riyad Adalah Perkara-perkara Yang Termasuk Kedalam Kebutuhan Asasi Yang Harus Dipenuhi Oleh Setiap Individu Hal Ini Merupakan Berbagai Bentuk Kemaslahatan Yang Diperlukan Untuk Mendirikan Kemaslahatan Agama Dan Dunia Sebagai Contoh Seorang Individu Perlu Memiliki Harta Untuk Dapat Menunjang Kehidupannya Oleh Sebab Itu Ekonomi Yang Dikelola Dengan Syariat Islam Harus Memungkinkan Individu Individu Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Hajiat Hajiat Adalah Berbagai Kemaslahatan Yang Dapat Menghilangkan Kesulitan Hidup Hajiat Adalah Berbagai Kemaslahatan Yang Dapat Menghilangkan Kesulitan Hidup Manusia Dengan Cara Menghilangkan Berbagai Kesulitan Yang Berasal Dari Aktivitas Kehidupan Ini Sebagai Contoh Individu Individu Dapat Diberikan Santunan Dari Baitul Mal Atau Rumah Harta Atau Dana Jakat Infak Dan Sotakoh Untuk Menghilangkan Kesulitannya Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Tahsiniat Adalah Berbagai Kemaslahatan Yang Akan Dapat Menyempurnakan Akhlak Manusia Bila Kemaslahatan Itu Hilang Maka Manusia Bisa Memiliki Akhlak Dan Akal Yang Buruk Sebagai Contoh Lembaga Zakat Sebagai Bagian Integral Dari Ekonomi Syariah Dapat Berperan Aktif Dalam Pendidikan Untuk Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat Muslim Dan Memperma Dan Memperbaiki Akhlak Kaum Muslimin Sistem Ekonomi Indonesia Pendulum Sistem Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Lama Lebih Condong Pada Sistem Ekonomi Sosialis Segera Setelah Orde Lama Jatuh Pemerintah Orde Baru Mengubah Arah Pembangunan Ekonomi Dengan Mengadopsi Tahap-Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Diperkenalkan Oleh Rostov Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun Perubahan Orientasi Pembangunan Ini Diikuti Pula Oleh Perubahan Sistem Ekonomi Indonesia Yang Semula Bersifat Tertutup Menjadi Lebih Terbuka Hal Ini Ditandai Dengan Adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 Yang Memungkinkan Sektor Asing Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia Pada Sisi Lainnya Terdapat Pula Kepemilikan Negara Terhadap Faktor Produksi Terutama Yang Berkaitan Dengan Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Sebagaimana Diamanatkan Oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu Negara Memiliki Peran Di dalam Mengatur Kegiatan Ekonomi Nasional Melalui Serangkaian Kebijakan Fiskal Maupun Moneter Mengatur Mekanisme Pasar Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Penetapan Upah Minimum Regional Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Atau BPM Pengaturan Distribusi Pendapatan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah Maupun Pelaksanaan Usaha Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Negara Atau BUMN Dan Badan Usaha Milik Daerah Atau BUMD Para Pelaku Ekonomi Di Dalam Sistem Perekonomian Indonesia Produsen Yang Menghasilkan Seluruh Barang Dan Jasa Dalam Sistem Perekonomian Indonesia Dan Dikelompokkan Menurut Lapangan Usaha Terdiri Dari Perusahaan Perusahaan Negara Yaitu BUMN Dan BUMD Swasta Nasional Dan Swasta Asing Keseluruhan Produsen Dalam Sistem Ekonomi Indonesia Dinamakan Sektor Perusahaan Barang-barang Dan Aneka Jasa Yang Dihasilkan Sektor Perusahaan Akan Digunakan Oleh Empat Sektor Yang Ada Dalam Sistem Ekonomi Indonesia Yaitu Sektor Perusahaan Rumah Tangga Pemerintah Dan Asing Sektor Bisnis Sektor Ini Menggunakan Hasil Produksi Dari Perusahaan Lain Sebagai Input Produksi Mereka Sebagai Contoh Petani Menggunakan Pupuk Yang Dihasilkan Oleh Pabrik Pupuk Untuk Tanaman Padi Mereka Agar Hasil Panen Meningkat Industri Mobil Menggunakan Baja Yang Dihasilkan Oleh Pabrik Peleburan Baja Sektor Rumah Tangga Dalam hal ini Sektor Rumah Tangga Yang Terdiri Dari Konsumen Secara Perseorangan Maupun Agregat Yang Menjadi Pengguna Berbagai Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Sektor Perusahaan Misalnya Konsumen Secara Perseorangan Maupun Agregat Membeli Sepatu Yang Diproduksi Oleh Pabrik Sepatu Atau Min Instant Yang Diproduksi Oleh Berbagai Produsen Mie Konsumsi Sektor Rumah Tangga Saat Ini Memberikan Kontribusi Terbesar Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Government Sektor Sebagai Pembeli Berbagai Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Sektor Perusahaan Pemerintah Membutuhkan Gedung Peralatan Kendaraan Dan Lain-lain Yang Dapat Dipenuhi Oleh Sektor Bisnis Atau Perusahaan Yang Terakhir Foreign Sektor Banyak Perusahaan Di Luar Negeri Yang Membutuhkan Teksil Atau Produk Lain Buatan Indonesia Sehingga Mereka Mengimpor Produk-produk Tersebut Dari Indonesia Selain Ini Melalui Investasi Yang Dilakukan Investor Asing Di Dalam Usaha Yang Menguntungkan Maka Investor Asing Tersebut Akan Mendapatkan Keuntungan Investasi Demikian Mahasiswaku Semua Perkulian Pada Malam Hari Ini Kalau Ada Permasalahan Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Dan Kita Tutup Pertemuan Pada Malam Hari Ini Dengan Membaca Hamdallah Bersama-sama Bagi Yang Beragama Muslim Bagi Yang Beragaman Muslim Silahkan Anda Berdoa Menurut Agama Dan Keyakinan Anda Demikian Sampai Ketemu Minggu Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima